hai oke semuanya di channel kami sekarang kita akan membuka bios yang terkunci ya temen-temen jadi ini ada Acer seri A314 ya kemudian ini ada satu notebook Lenovo yaitu untuk membuka website melalui surfox ya jadi kita tinggal diketik disini http nya ya ya http bios min pw.org nah nanti teman-teman akan menembus tabel seperti ini ya di sini ada tulisan bahasa Inggris enter your code nah temen-temen di sini ini yang sering biosnya kekunci entah laptop apa aja diketik nyampe tiga kali terus enter nanti dia akan muncul seperti ini temen-temen kalau sudah muncul seperti ini temen-temen akan muncul nomor seri ya password key punya sih mesin ini ya hardware namanya setelah itu nanti diketik angka yang kita muncul dari laptop yang akan dibuka biosnya ya yang terkunci nah seperti ini selanjutnya temen-temen get password ya kalau udah nomornya udah diketik sesuai dengan yang laptop yang akan kita buka kemudian enter ya kita pencet enter langsung get password nah disini muncul ya Acer Insight 10 digit ya kemudian HP kompak mini notebook nah ini muncul kodenya ya Hai ini kodenya ini dimasukkan ke si perangkat perangkat yang akan mau dibuka biosnya jadi temen-temen nontonnya jangan di skip harus dipanteng ya kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang harus diulang lagi Oh yes selanjutnya kita masukkan kode yang aser ya temen-temen jadi kalau misalkan temen-temen HP ya ketiknya angka yang dibawah tapi kalau aser yang udah kita cantumkan sesuai seri nomor nomor pada aser ya ini yaitu sembilan E D D6 1 D E F D S S apa 5 nih 5 5 bisa dihapus nggak 5 kemudian disini C E D CC 4 Nah itu Kode dari si enter here Dari bios sudah dikirim kita coba enter mau atau tidak ya Nah dia proses nah berhasil ya jadi itu cara membuka temen-temen bila mana laptop atau komputer ya yang terkunci tiba-tiba biosnya karena lama tidak pernah dioprek-oprek pada software bios maka dia akan terkunci secara otomatis dan disini bisa kebaca semua untuk hardware nya ramnya 4gb ya untuk Hai kapasitas dari harddisk nya 1tb ya atau 1000 giga ya ini temen-temen tinggal di setting ya Ini disini Bercampur dengan Bahasa apa ya Bahasa Inggris ini ya Nah itu seperti itu temen-temen jadi yang hal yang dipahamin temen-temen buka Misalkan kunci tiba-tiba bios Bingung Kemudian enter-enter aja laptop yang rusak itu Sampai muncul kode ya nah kode itu kita masukkan ke alamatnya yang ini yang paling penting adalah yang ini Ya http bios pw org ya baru nanti disini minta enter your code get password minta password nanti akan kebuka Ya secara otomatis ini jadi udah aman Oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe video channelnya semoga bermanfaat silahkan di subscribe klik share komen Terima kasih next video yang akan datang ya Terima kasih